Ih, gimana praktek maennya? Tadi apa? Dipraktekin banget nih nih. Gue bawa sikat gigi kebetulan, oh diambil. Oke, kenalin nama gue Vika. Umur gue 30 tahun. Tibuk kerja sih sekarang. Perkenalkan nama saya Muhammad Viki. Tidak ada yang unik dari diri saya. Halo, aku Adele. Aku suka musik. Terus aku itu juga anak mama yang meskipun udah gede gini. Dan aku juga punya anak tapi aku tetap manja sama mama. Tapi gapapa lah ya, yang penting harus tahu kewajibannya sebagai orang tua. Hai, aku Fitri Andini. Aku Netflixan tiap hari. Aku mama anak 2. Halo, nama gue Alin. Umur 24 tahun. Alhamdulillah lagi. Habil. Apa yang lo tahu tentang mandi wajib? Yang gue tahu tentang mandi wajib kalau udah habis. Kalau udah habis nge-seks. Mandi wajib, mandi... Bernajis-najis. Ah. Apaan tuh? Belum apa-apa deh mandi wajib. Mandi yang harus kita lakukan kalau habis melakukan hadas besar. Yang misalkan kita habis berhalangan itu, kita harus mandi wajib untuk nge-sucikan diri. Mandi wajib adalah mandi untuk membersihkan hadas besar. Oke, oke. Benar nih, benar-benar. Mandi wajib? Ya wajib. Wajib. Mandi wajib? Ya mandi. Ya mandi. Wajib lah mandi. Bau lu kalau kagum mandi. Biasanya orang mandi wajib tuh kalau habis ngapain? Kalau habis... Mens. Sama mimpi basah. Ya kan? Satu aja nggak gue? Bener kan? Habis hide atau berhubungan badan untuk wanita dan laki-laki. Mandi wajib itu mandi setelah kalian berhubungan body to body. Mancing-mancing lu abis k*****n. Pernah lu ya? Ya abis mencindahi diri sendiri. Intinya mandi wajib itu setelah berhubungan intim. Tau kalau mimpi basah, entau kalau keluar airan cara sengaja kalian. Pokoknya mandi wajib tuh pokoknya yang kayak abis mens, abis itu mandi. Gue nggak tau itu nyebutnya mandi apa, tapi kalau abis main, gue mandi itu. Mandi, mandi bener. Kalau kita nggak mandi wajib, boleh nggak? Kayaknya nggak boleh deh. Soalnya kalau belum mandi wajib, nanti salatnya nggak diterima. Tapi ya kan kotor gitu loh maksudnya. Kayaknya nggak boleh deh. Kagak bisa sholat, kagak bisa ngapa-ngapain. Ijin susah. Gabis belum vaksin deh. Nggak sah sholat setahu gue dan nggak boleh masuk masjid kayaknya. Kayaknya belum suci sepenuhnya gitu sih. Nggak boleh dong. Nanti ibadahnya nggak sah kalau nggak mandi wajib. Mestinya anak muda begini nih modelnya. Cakep. Kalau menurut aturan agama sih nggak boleh ya. Kalau habis hate dan berhubungan badan. Karena kita kalau mau ibadah kan harus bersih. Kalau nggak mandi wajib ya masih kotor gitu itungannya. Bakal gimana ya nggak tau. Cuman gue ngerasa kayak diri gue belum bersih aja gitu kalau mau sholat. Jelah salim gue. Lo tau nggak rukun mandi wajib itu apa aja? Waduh rukun. Kayak gimana sih? Waduh. Nggak tau. Rukun mandi wajib. Agak pernah orang gue kagak pernah mandi wajib. Sejujur li nggak. Nggak tau. Nggak ada ya? Nggak tau gue. Rukun tuh urutan ya? Urutan abis ngapain ya? Nggak tau. Nggak apa sih? Kayak gimana tuh maksudnya rukunnya? Tata cara mandi wajib. Sama nggak sih rukun sama tata cara? Tau rukun mandi wajib. Yang pertama niat dulu. Baca niatnya gimana? Bismillah. Cuma Bismillah aja. Tidak hanya rahasia. Niat tambah mandi. Biasanya gue pake bahasa Indonesia sih kayak. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Mari kita niatkan dulu karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu Gusla Lirofil Hadasil. Akbari Minal Junubi Fardulillah Itala. Nawa itu Gusla Lirofil Hadasil Akbari Fardulillah Itala. Amin. Masya Allah. Salut saya. Oke kalau gitu coba praktekin dong. Kalau pas nunggu di wajib gimana? Gue buka nih sini nih. Lihat lu. Hah? Gue praktekin yang beneran nih. Ih gimana praktekin? Dipraktekin banget nih nih. Nih. Pertama niat kan? Terus gue udu. Terus 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 udu. Gue bawa sikat gigi kebetulan mau diambil. Kalau aku pertama itu selalu wudhu dulu sebelum mandi wajib. Yang paling pertama kayaknya. Nama uang air nih sini sampe penuh. Pertama kan harus ngebersihin dulu nih yang kotor-kotor. Misalnya kalau kita lagi dapet atau habis berhubungan kan pasti ngebersihin dulu area-area intim kayak gitu. Kayak harus kena dari atas sampe bawah semuanya kayak gitu. Pokoknya tiap aku ngambil air mau ngebasu badan pasti aku baca niat nih. Ya Allah saya niat membersihkan diri dari najis besar, najis kecil, hadas besar, hadas kecil. Karena Allah salah. Udah wudhu kan. Ini catnya udah kelar. Terus mandi wajibnya. Pertama basuh yang kanan dulu semuanya. Terus yang kiri baru. Terus semua lepetan-lepetan segala macem tuh harus kena semua. Ini gue ngambil air. Gue ngambil air. Gue basihin kepala gue keramas. Terus udahnya sebelum gue andukan gue kayak wudhu. Wudhu biasa normal. Udah gitu doang. Lo yakin wudhunya terakhir? Berarti selama ini gue salah ya? Gue yakinnya gitu sih. Nanti anak kasih tau yang bener yang bagaimana. Cukup tangan dulu. Bersihin tangan dulu. Itu membersihkan kemaluan dulu. Memersihkan kemaluan. Takut masih ada kotor nih di tangan kita. Bekasih membersihkan kemaluan. Terus kita cuci tangan lagi pakai sabun. Habis cuci tangan pakai sabun baru ambil wudhu. Terus selesai. Terus baru mandi seperti biasa. Dari ujung rambut hingga ujung kasih. Udah gitu aja. Bener gak sih? Bener lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi wajib. Buat yang setelah keluar sperma. Baik dengan cara keluar bermimpi. Atau dengan cara bersetubuh. Maka tidak bisa buat beribadah. Kalau belum mandi wajib. Bagaimana secara ketentuannya agama mengatur disebutkan dalam kitab-kitab fikir. Fara idul gusli. Fara idul gusli salah satu asya'ah. Rukun mandi wajib. Ada tiga. Disimak nih para pemuda-pemudi yang saya sayangkan Allah. Yang pertama an-niyatu. Jadi betul-betul berniat. Niat itu tempatnya di hati. Tapi muktaronan bifilihi. Berbarengan dengan mengerjakannya. Ada pun lafad niatnya. Diingat nih yang belum hafal. Apalagi yang besok udah mau nikah. Nawaitul guslah. Liraf il hadasil akbari. Anjami il badani. Fardon lillahi ta'ala. Itulah fad niatnya. Jadi begitu air jatuh. Dari mulai rambut nih. Terus anggota tubuh. Di hati ngucap. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Dari seluruh tubuhku. Dari seluruh tubuhku. Karena Allah ta'ala. Yang kedua. Rukunnya. Iza latun najasati inkanat fibadanihi. Jadi kalau di badan kita ada najis. Kita bersihin dulu. Mungkin ada bekas pipis. Bersihkan dulu. Dan yang ketiga. Ini betul-betul mutlak. Harus kita pakai. I solul mai. Meratakan air. Kemana? Ke seluruh rambut. Dan ke seluruh tubuh kita. Jadi sampu nomor 17. Wangi-wangi nomor 17. Jadi tiga macam harus betul-betul dipakai. Niat. Kemudian membersihkan najis. Kalau ada di anggota tubuh kita. Dan yang ketiga. Meratakan air. Dari ujung rambut. Sampai ujung kaki. Baru ada sunah-sunahnya. Wa sunah-sunahnya. Sebelum mandi. Baca atas miah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Saya mandinya di kamar mandi. Yang di situ ada WC-nya. Cukup dalam hati baca bismillahnya. Dan yang kedua. Apalagi. Ya. Betul-betul. Meratakan. Dengan tangan kita. Air sampai. Ke anggota tubuh kita. Jadi kalau ada tip-ek. Ada yang sifatnya menghalangi. Air sampai ke tubuh. Bersihkan dulu. Dan yang ketiga. Harus betul-betul terus menerus. Jangan sampai terputus. Baru separuh mandi. Ternyata berhenti lagi. Baru tidak bisa. Harus terus menerus. Dan yang keempat. Dahulukan yang kanan. Baru yang kiri. Jadi ingat. Ikhwafillah. Mandi wajib hukumnya. Buat mereka yang hadas besar. Bahasa sederhana. Kemangga besar. Naik mobil jeep. Orang yang sedang hadas besar. Harus mandi wajib. Akhir kalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.